Lalu, karena Suzuki address saya sudah hampir 5 tahun umurnya, saya pengen punya Honda Scoopy. Terima kasih telah menonton! 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 punya motor baru nah ini ada cerita ketika saya pengen beli Honda Scoopy 17 Januari 2022 itu kan launching Yamaha Fazio ya Kak ya nah seminggu kemudian kalau nggak salah sih tanggal 22 Januari ya ya lima hari kemudian saya ke ke dealer Yamaha saya inden satu Kak warna cyan nah entah ya karena beberapa hal ya saya cancel Yamaha Fazio itu ya ada beberapa cerita yang saya nggak gitu seneng gitu lho saya cancel saya main-main setelah saya cancel saya main-main ke dealer Kawasaki ya saya dulu rencananya mau ngambil kawasaki KSR 110cc hanya saja salesnya bilang itu motor sulit sekali Kak harus butuh waktu untuk untuk mencarinya gitu jadi inden tapi salesnya juga mengatakan itu saya belum pasti kapan bisa mencari motor itu datang gitu ya Nah akhirnya saya rencana saya melihat di tracker dan tiba-tiba di pojokan ada motor ini Kawasaki W175TR motor ini motor yang enggak pernah saya cita-citakan enggak pernah ada di wishlist saya meskipun ya saya pernah mengikuti launchingnya menonton review-review dari teman-teman youtuber yang lainnya tapi saya enggak enggak mencita-citakan motor ini Oke saya pergi ke dealer Suzuki Suzuki saya mau loncat ke wishlist saya yang berikutnya aja deh Suzuki Satria 150 FI ya itu disana Hai saya nggak melihat unitnya yang saya lihat cuman ada GSX-R sama Suzuki next tapi di website warna-warna karena dari Suzuki Satria itu saya enggak gitu suka Hai cuman ada tiga warna tahun 2021 itu ada lima warna ada warna birunya yang saya suka itu rencananya 2022 saya beli tapi sudah nggak ada itu motor ya udahlah Hai karena kebelet ya kayaknya punya motor saya ambil motor ini Kawasaki W175TR waktu itu ada potongan harga aslinya itu 32 juta 500 ribu jadi 24 juta 900 ribu lumayan potongannya ada sekitar 7 jutaan 7 jutaan lebih udah saya bawa pulang aja tapi ternyata nih lihat Ordo kilometernya sudah 87 kg di atas 90 ya memang waktu datang selisih 3 ada 3 km ya mungkin untuk test ride-nya mereka ya ini VIN 2020 saya sudah mencoba belum ada satu minggu hampir 87 km belasuk-belasuk ke tanah offroad loncat sana loncat sini saya push motor ini enggak peduli sama intrayan saya push terus motor ini saya pengen tahu sekuat apa motor ini dan saya senang Kak dengan motor ini dan saya bersyukur ternyata yang saya beli motor ini kalau saya beli metik pasti saya cukup lari-larinya ke mall ke cafe ke ke tempat-tempat yang yang jauh dari namanya offroad tapi ketika beli motor ini saya mendapatkan sensasi yang baru saya bisa masuk-masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau sama motor-motor lain bahkan dengan motor Inazuma pulsar Thunder dan address itu saya bisa offroad Kak itu bahagia banget ya Alhamdulillah Allah mengizinkan saya memiliki motor ini semoga saya bisa menjaganya dengan baik oke ya Kak itu ceritanya Kak cerita saya bagi kenapa saya akhirnya malah memakai memilih Kawasaki W175TR sebagai self reward saya di tahun 2022 ini oke ya Kak terima kasih telah menonton video YouTube saya jangan lupa like subscribe dan komen ya Kak ya dan yang terpenting apapun keadaan kakak saat ini jangan lupa untuk berbahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati